Intro Selamat malam para jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Kembali lagi ke program Mari Membaca Alkitab Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa Tuhan, terima kasih telah mengizinkan kami untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Mohon Tuhan jamah setiap latihan kami agar dapat fokus dan memaknainya Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Tema kita pada hari ini adalah Tidak akan ada yang tahu Diambil dari Hakim-Hakim 1 ayat 1 hingga 3 ayat 6 Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan Suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu Majulah bersama-sama dengan aku kebagian yang telah diundikan kepadaku Dan baiklah kita berperang melawan orang kanaan Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau kebagian yang telah diundikan kepadamu Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia Maka majulah suku Yehuda Lalu Tuhan menyerahkan orang kanaan dan orang feris ke dalam tangan mereka Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek Sepuluh ribu orang banyaknya Di Besek, mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia Dan mereka memukul kalah orang kanaan dan orang feris Tetapi Adoni Besek melarikan diri Lalu mereka mengejarnya Menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya Kata Adoni Besek Ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya Memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku Sesuai dengan yang kulakukan itu Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem Merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang Dan memusnahkan kota itu dengan api Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang kanaan Yang diam di pegunungan Di tanah nekib Dan di daerah bukit Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang kanaan yang diam Di Hebron Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arbe Dan memukul kalah Sesai Ahiman dan Talmai Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer Berkatalah Kaleb Siapa yang mau mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer Kepadanya akan kuberikan Aksa Anakku menjadi istrinya Dan Otniel Anak Genas Adi Kaleb Merebut kota itu Lalu Kaleb memberikan Aksa Anaknya kepadanya menjadi istrinya Ketika perempuan itu tiba Dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya Maka turunlah perempuan itu dari keledainya Lalu berkatalah Kaleb kepadanya Ada apa? Jawabnya kepadanya Berikanlah kepadaku suatu hadiah Telah kau berikan kepadaku tanah yang kresang Berikanlah juga kepadaku mata air Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang dihulu dan mata air yang dihilir Keturunan Hobab Ipar Musa Orang Kenny itu Maju bersama-sama dengan Bani Yehuda Dari kota Pohon Kormah Ke Padanggurun Yehuda Di Tanah Negep Dekat Arat Lalu mereka menetap diantara penduduk di sana Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon Saudaranya itu Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan Penduduk Sefat Mereka melumpas kota itu Sebab itu kota itu dinamakan Horma Selanjutnya Suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya Askelon dengan daerahnya Dan Ekron dengan daerahnya Dan Tuhan menyertai suku Yehuda Sehingga mereka menduduki pegunungan itu Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang dilembah Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi Kepada Kaleb telah diberikan Hebron Seperti yang dikatakan Musa dahulu Dan dari sana telah dihalaukannya anak enak dari tiga itu Tetapi orang Yebus Penduduk kota Yerusalem Tidak dihalau oleh Bani Benyamin Dari orang Yebus Itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel Dan Tuhan menyertai mereka Keturunan Yusuf menyuruh orang pengintai Betel itu Nama kota itu dahulu adalah Luz Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu Maka berkatalah mereka kepadanya Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat Lalu ditunjukkannya lah kepada mereka Bagaimana mereka dapat memasuki kota itu Dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan disana sebuah kota yang dinamainya Luz Demikianlah nama kota itu sampai sekarang Sukumanasya tidak menghalau penduduk Betel dan penduduk segala anak kotanya Penduduk Tanak dengan segala anak kotanya Penduduk Dor dengan segala anak kotanya Penduduk Yeblem dengan segala anak kotanya Dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu Setelah orang Israel menjadi kuat Mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi Dan tidak menghalau mereka sama sekali Sukuh Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di geser Sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di geser Sukuh Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol Sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka Walaupun sebagai orang Rodi Sukuh Asyir tidak menghalau penduduk Akko Penduduk Sidon serta Ahleb, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob Sehingga orang Asyir itu diam di tengah-tengah orang Kanaan Penduduk Asyir di negeri itu sebab orang-orang itu tidak dihalau Sukuh Nafsali tidak menghalau penduduk Betsemes dan penduduk Betanat Sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan Penduduk Asyir di negeri itu Tetapi penduduk Betsemes dan Betanat itu menjadi orang Rodi bagi mereka Orang Amori mendesak Bani-Bani dan kesebelah pegunungan Dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres Di Ayalon dan di Salbim Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf Sebab mereka menjadi orang Rodi Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akar-Bim Dari Selah terus ke atas Lalu Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan Dengan bersumpah kepada nenek moyangmu Dan aku telah berfirman Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini Mesbah mereka haruslah kamu robohkan Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku Mengapa kamu berbuat demikian Lagi aku telah berfirman Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu Tetapi mereka akan menjadi musuhmu Dan segala alah mereka akan menjadi jerat bagimu Setelah Malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel Menangislah bangsa itu dengan keras Maka tempat itu dinamai Bokim Lalu mereka mempersembahkan korban disana kepada Tuhan Setelah Yusua melepas bangsa itu pergi Maka pergilah orang Israel itu Masing-masing ke milik pusakanya Untuk memiliki negeri itu Dan bangsa itu berbeda kepada Tuhan Sepanjang semen Yusua Dan sepanjang semen para tua-tua Yang hidup lebih lama daripada Yusua Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar Yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel Dan Yusua bin Nun hamba Tuhanmu itu Mati pada umur 110 tahun Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya Di Timnat Heres Pegunungan Ifraim Di sebelah utara gunung Gaes Setelah seluruh angkatan itu Dikumpulkan kepada nenek moyangnya Bangkitlah sesudah mereka itu Angkatan yang lain Yang tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan yang dilakukannya Bagi orang Israel Lalu orang Israel melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Dan mereka beribadah kepada para Baal Mereka meninggalkan Tuhan Ala nenek moyang mereka Yang telah membawa mereka Keluar dari tanah Mesir Lalu mengikuti ala lain Dari antara ala bangsa-bangsa Di sekeliling mereka Dan sujud menyebab kepadanya Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan Dan beribadah kepada Baal Dan para Asyatoret Maka bangkitlah murka Tuhan Terhadap orang Israel Ia menyerahkan mereka Kedalam tangan perampok Dan menjual mereka Kepada musuh di sekeliling mereka Sehingga mereka Tidak sanggup lagi Menghadapi musuh mereka Setiap kali mereka maju Tangan Tuhan melawan mereka Dan mendatangkan Malapetaka kepada mereka Sesuai dengan apa Yang telah diperingatkan Kepada mereka Oleh Tuhan dengan sumpah Sehingga mereka sangat terdesak Maka Tuhan Membangkitkan hakim-hakim Yang menyelamatkan mereka Dari tangan perampok itu Tetapi juga Para hakim itu Tidak mereka Hidupkan Karena mereka Berzinah Dengan mengikuti Allah lain Dan sujud menyembah Kepadanya Mereka segera menyimpang Dari jalan yang ditemu Oleh nenek moyangnya Yang mendengarkan Perintah Tuhan Mereka melakukan Yang tidak patut Setiap kali Apabila Tuhan Membangkitkan Seorang hakim Bagi mereka Maka Tuhan Menyertai hakim itu Dan menyelamatkan mereka Dari tangan musuh mereka Selama hakim itu hidup Sebab Tuhan berbelas kasihan Mendengar rintian mereka Karena orang-orang Yang mendesak Dan menindas mereka Tetapi apabila hakim itu mati Kembalilah mereka Berlaku jahat Lebih jahat Dari nenek moyang mereka Dengan mengikuti Allah lain Beribadah kepadanya Dan sujud menyembah Kepadanya Dalam hal apapun Mereka tidak berhenti Dengan perbuatan Dan lakukan mereka Yang tegar itu Apabila Murka Tuhan Bangkit terhadap orang Israel Berfirmanlah ia Karena bangsa ini Melanggar perjanjian Yang telah Kuperintahkan Kepada nenek moyang mereka Dan tidak mendengarkan Firmanku Maka aku pun Tidak mau menghelau lagi Dari depan mereka Satupun Dari bangsa-bangsa Yang ditinggalkan Yosua Pada waktu matinya Supaya Dengan perantaraan Bangsa-bangsa itu Aku mencobai Orang Israel Apakah mereka tetap hidup Menurut jalan yang Ditunjukkan Tuhan Seperti yang dilakukan Oleh nenek moyang mereka Atau tidak Demikianlah Tuhan membiarkan Bangsa-bangsa itu Tinggal Dengan tidak segera Menghelau mereka Mereka Tidak diserahkannya Kedalam tangan Yosua Inilah Bangsa-bangsa Yang dibiarkan Tuhan Tinggal untuk Mencobai orang Israel Itu dengan Perantaran mereka Yakni Semua orang Israel Yang tidak mengenal Perang Kanaan Maksudnya Hanyalah Supaya Keturunan-keturunan Orang Israel Yang tidak mengenal Perang yang Sudah-sudah Dilatih Berperang oleh Tuhan Yang tinggal Ialah Kelima Raja Kota Orang Filistin Dan semua Orang Kanaan Orang Sidon Dan orang Hewi Yang mendiami Pegunungan Libanon Dari gunung Baal Hermon Sampai ke jalan Yang menuju Ke Hamed Mereka itu Ada di sana Supaya Ia mencobai Orang Israel Dengan perantaraan Mereka untuk Mengetahui Apakah mereka Mendengarkan Perintah yang Diberikan Tuhan Kepada nenek Moyang mereka Dengan perantaraan Musa Demikianlah Orang Israel Itu diam Di tengah-tengah Orang Kanaan Orang Hed Orang Amori Orang Feris Orang Hewi Dan orang Yebus Mereka Mengambil Anak-anak Perempuan Orang-orang itu Menjadi istri mereka Dan memberikan Anak-anak Perempuan mereka Kepada anak-anak Lelaki orang-orang itu Serta beribadah Kepada Allah Orang-orang itu Demikianlah Firman Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu Sudara-sudari Yang dikasihi Tuhan Ke arah Manapun Kita menengok Maka Akan selalu Ada godaan Yang dapat Membuat kita Melupakan Tuhan Mungkin Kita mendengar Seseorang Yang menceritakan Lelucon Yang kotor Mungkin kita Sedikit menipu Mungkin kita Pinjam Uang orang tua Tanpa Sepengetahuan mereka Mungkin teman-teman Mengajak kita Untuk sedikit Berkompromi Ayolah Cobalah Tidak ada Yang akan tahu Hanya mencoba Saja Sedikit Setiap hari Ada godaan Bagi kita Untuk Berkompromi Tujuh kali Di dalam kitab Hakim-hakim Bangsa Israel Menyerah Mereka menyerah Pada godaan Untuk Berkompromi Walaupun mereka Tahu Apa yang Lebih baik Tetapi Mereka Memilih Untuk Memberontak Terhadap Allah Seperti Ayah Yang penuh Kasih Allah Mendisiplin Anak-anaknya Yang tidak Taat Agar Berbalik Kepadanya Walaupun Sangat Menyakitkan Allah Terpaksa Membiarkan Bangsa Yang bermusuhan Menyerang Umatnya Ia secara Pribadi Mau Menderita Demi Kebaikan Anak-anaknya Ketika Umat Tuhan Menyadari Kesalahan Mereka Dan berbalik Kepada Allah Maka Allah Memberi Pemimpin Rohani Yaitu Seorang Hakim Untuk Memimpin Mereka Kembali Kehidupan Rohani Yang Benar Selama Pemimpin Mereka Hidup Mereka Setia Kepada Allah Ketika Hakim Tersebut Meninggal Mereka Digoda Kembali Oleh orang-orang Yang jahat Yang ada Di sekitar Mereka Kehidupan Mereka Adalah Kehidupan Yang penuh Dengan Kompromi Yang berkelanjutan Hakim-hakim Pasal 2 Ayat 19 Adalah Bagaikan Lampu Tanda Bahaya Yang Nyala Berkedip-kedip Di malam Hari Allah Mencoba Menarik Perhatian Kita Allah Berkata Bahwa Umatnya Dengan Tegar Menolak Untuk Berbalik Dari jalan Mereka Yang jahat Mereka Membuat Pilihan Mereka Sendiri Sehingga Mereka Sangat Menderita Kita Dapat Belajar Dari Kesalahan Mereka Apa Yang Akan Menjadi Pilihan Kita Akankah Kita Taat Atau Memberontak Dan Melawan Dia Apa Yang Menjadi Pilihan Kita Marilah Kita Berdoa Bapak Surgawi Firmanmu Yang kami Baca Mengingatkan Kami Agar Kami Sebagai Umat Tuhan Tidak Berkompromi Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak Tuhan Kehendaki Jikalau Saat Ini Ada Di Antara Kami Anak Anak Tuhan Yang Sedang Digoda Oleh Dunia Untuk Berkompromi Melakukan Hal-hal Merencanakan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Maka Mampukan Kami Untuk Bertindak Lebih Baik Dari Bangsa Israel Yaitu Taat Hanya Kepada Kehendak Tuhan Ketika Bangsa Israel Terkadang Memilih Kehendak Mereka Sendiri Memilih Dibujukkan Orang Lain Tetapi Mampukan Kami Untuk Memilih Taat Pada Kehendak Tuhan Tidak Berkompromi Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak Tuhan Perkenan Inilah Permohonan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Menjalani Kehidupan Tanpa Kompromi Dan Hanya Taat Kepada Ganda Tuhan Selamat Beristirahat Tuhan Memberkati Kepada 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 Kepada